Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Bu Anju. Sekali ini, saya akan menjelaskan tentang materi matematika yang berhubungan dengan barisan dan deret aritematika. Matematika tentu di benak kalian termasuk materi yang rumit. Tapi dengan kalian mengikuti video ini, matematika tentulah akan menjadi hal yang mudah. Ikuti saya, yuk. Mari kita ke papan tulis sebelah, yuk. Barisan dan deret aritematika Nah, aritematika ini memiliki ciri-ciri. Salah satunya, mereka ini mempunyai tristik yang sama atau beda yang sama. Contohnya, nih. Nah, di sini ada urutan gilangan 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, di sini, 4 ke 6, itu memiliki selisih 2. Dari mana 2? 6 dikurang 4. Jadi, di sini, selisih atau beda biasa disimulkan dengan huruf B. Kita sudah ketemu B sama dengan 2. Nah, ciri-cirinya lagi apa sih? Nah, yang ada di barisan dan deret aritematika, ada gilangan 4. 4 ini sebagai suku pertama. Suku pertama bisa kita tulis dengan U1. Nah, U1 biasanya kita beri simbol dengan huruf A. Ini artinya sama. U1 itu sama dengan A. Nah, U2, U2-nya berapa? Berarti setelah gilangan 4, yaitu 6. Urutan kedua, sama aja. Berarti, U2 sama dengan 6. Nah, dari contoh yang ini, ada berapa U? Tinggal dihitung aja. U1, U2, U3, U4, U5. Berarti ada U5. U5 sama dengan 12. U5. Setelah kita tahu apa aja yang ada di barisan dan deret aritematika, sekarang kita akan menuju ke rumus barisan aritematika. Barisan aritematika itu mempunyai rumus UN sama dengan A disambah N-1 kali B. Nah, disini ada A. A itu apa tadi? A itu U1 atau suku pertama. B itu apa? B itu selisih atau beda. Nah, sekarang kita mau coba nih cari U30. Itu berapa ya? Kita coba yuk. U30. A disini berarti kita isi dengan 4. Nah, karena disini UN. Disini N berarti disini juga mengikuti apa yang dimau oleh U-nya. Berarti disini 30 dikurang 1 dikali B. B-nya berapa? B-nya adalah 2. Sekarang kita bisa cari 4 ditambah 29 dikali 2. 4 ditambah, jangan lupa ya, perkalian dahulu bukan penjumlahan dahulu. 29 kali 2 yaitu 58. Berarti hasilnya 62. Berarti U30 atau suku ke-30 adalah 62. Oke, kita sudah selesai untuk barisan aritematika. Sekarang kita akan bergeser ke deres aritematika. Apa itu deres? Deres itu adalah jumlah N suku pertama. Misal nih, yang tadi, contoh yang tadi 4, 6, 8, 10, 12. Seandainya ada soal tentukan jumlah 2 suku pertama. Jumlah 2 suku pertama. Biasanya kalian akan menjumlahkan manual. Jumlah 2 suku pertama artinya U1 ditambah dengan U2, yaitu 4 ditambah 6, ditambah dengan 10. Nah, untuk kali ini, biasanya yang terjadi bukan seperti ini. Biasanya kalian akan disuruh tentukan jumlah 100 suku pertama. Nah, itu akan pusing ya kalau kalian harus manual seperti ini. Nah, saya punya rumus yang bisa saya berikan ke kalian. Dereb itu simbolnya N. N sama dengan N per 2, buka kurung, A ditambah UN. UN bisa kita jabarkan pakai rumus yang tadi, barisan aritematika. Berarti sama dengan N per 2, A ditambah A ditambah N-1 kali B. Nah, yang pertama dengan yang baris terakhir, ini sama-sama memiliki hasil yang sama. Jadi, kalian boleh pakai yang pertama atau yang ketiga. Ini sama. Oke, kita akan coba pakai rumus ini untuk mencari S2. Apakah hasilnya akan 10? Kita coba yuk ke berapa. S2, kita tulis dulu rumusnya N per 2. Kita pakai A plus UN. S2, berarti N-nya kita akan ganti menjadi 2. 2 per 2. A-nya tadi 4, ditambah U2. U2 tadi 6. Berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Dikali 4 ditambah 6. Dikali 10. Hasilnya adalah 10. Dikali 10. Tama bukan? Berarti kita lebih enak memakai rumus ini daripada pakai manual. Jadi, pakailah rumus ini untuk mencari deras aritematika. Jangan memakai yang manual. Karena yang manual tentu akan lama sekali. Nah, sekarang saya punya satu soal yang bisa kalian coba diinginkan. Oke, nah ada yang kelupaan nih sebelum kita lanjut ke soal. Beda itu boleh nggak sih negatif? B itu boleh sekali negatif. Bisa negatif, bisa positif. Oke, diingat ya. B itu bisa positif dan bisa negatif. Oke, sekarang kita ke tengah. Nah, ini saya punya soal nih. Min 12, ada min 14, ada min 16, min 18, dan seterusnya. Nah, nanti kalian coba di rumah. Carilah U51. Itu berapa ya? Cari U51. Lalu, dicoba lagi cari F100. Jangan lupa pakai rumus yang sudah saya ajarkan tadi. Tentu nggak lupa ya. Nah, kalau udah dapat ini, kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Nah, untuk pertemuan kali ini, cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.